Dongeng Bahasa Indonesia Kuda Poni Lumpur Dahulu kala, di kota kecil Beravalo, hiduplah anak laki-laki bernama Peter. Dia putra dari keluarga petani miskin. John, bagaimana hasilnya kali ini? Kita kehilangan semua hasil panen. Kita harus pindah karena hidup di sini sudah terasa sulit. Peter terkadang menjalani hari-harinya hanya dengan makan satu kali atau tidur dengan perut kosong. Meskipun masa-masa sulit, orang tua Peter memastikan dia tetap bersekolah. Dia siswa yang cerdas dan suka memahat. Peter selalu berjalan pulang ke rumah, sementara teman-temannya membawa kuda poni yang cantik. Carl, kau mendapatkan kuda poni baru. Iya, ini dari ayahku. Ini lucu, kan? Benar. Sampai jumpa besok, Peter. Oh, aku harap aku punya kuda poni. Dan berangkatlah Peter kembali ke rumahnya. Dia berhenti di ladang. Hujan badai dapat menghentikan pertumbuhan tanaman, tapi itu pasti tidak akan menghentikanku dari memahat. Peter membuat patung kuda poni cantik dari lumpur basah. Selamat datang di duniaku, kuda poni lumpurku yang lucu. Terima kasih telah membuatku, Peter. Hah? Apa kau baru saja bicara? Mungkin aku terlalu mengantuk. Biarkan aku membawanya ke kandang. Peter membawa kuda poni lumpurnya ke kandang, sama seperti anak-anak lainnya. Dia memberikan air. Itu sedikit membuatnya meleleh. Oh-oh, aku lupa kau tidak nyata, kuda poni. Ini dia. Seiring waktu, orang tua Peter harus menukar beberapa barang dari rumah untuk mencari nafkah. Kali ini, aku mungkin harus memberikan jimat keberuntunganku ini. Sementara itu, Peter merahasiakan kuda poni lumpurnya dan selalu mendatanginya. Keesokan harinya, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Berhenti. Kau membuatku takut. Apa? Kau tidur di sini, di kandang. Orang tuamu mencarimu, tapi mereka pergi menemui kepala desa. Kau... kau bicara. Bagaimana mungkin? Wow, aku tidak tahu kalau aku lebih penting. Bagaimanapun, ibu alam merasa kasihan padamu. Jadi dia berkata, Pergi, jadilah nyata. Jalani hidupmu. Hah? Hei, jangan bertanya lagi. Pergi dan segarkan dirimu. Aku harus membawamu ke orang tuamu. Jadi, Peter menyegarkan diri dan berlari kembali ke kuda poni lumpurnya. Dia melompat dan mereka bersiap memulai hari. Kita akan pergi kemana? Aku ingin makan. Oh, aku sungguh lupa kalau manusia makan. Begitu juga kuda, konyol. Sungguh? Tidak denganku. Jadi, apa rencananya? Aku akan membuatmu kaya. Apa? Jadi, kita akan menemui kepala desa yang kaya ini dan kau harus menyerahkanku padanya. Ini terlalu banyak untuk diproses. Apa yang sedang terjadi? Sudahlah, katakan saja ya padanya. Mudah. Kuda poni lumpur itu menarik kerah Peter dan mengangkat ke punggungnya. Dan mereka berangkat, berderap melintasi hutan. Aku tidak percaya aku punya kuda poni. Aku harus memberimu nama apa. Aku akan memanggilmu Buddy. Buddy? Oke, setuju. Buddy dan Peter bertemu orang tuanya di tengah jalan. Peter berlari ke arah mereka. Peter, oh sayang. Ibu sangat khawatir padamu. Kami mencarimu, Peter. Kami sangat khawatir. Bagaimana kau sampai di sini? Buddy mengantarkanku. Dari mana kau mendapatkannya? Kita tidak punya waktu. Kepala desa akan pergi kapan saja. Dan dia berbicara? Sekarang kuda poni lumpur bersama keluarga Peter pergi menemui kepala desa. Halo, sobat. Mata kepala desa tertuju pada Buddy. Dia kagum melihat betapa cantik dan anggun penampilannya. Jadi, apa yang kau punya ini, temanku? Aku punya beberapa peralatan perak yang sudah tidak terpakai lagi. Kami ingin mendapatkan sejumlah uang cukup untuk dua minggu ke depan. Aku khawatir peralatan ini tidak bernilai tinggi. Namun, aku pasti bisa menawarkan sesuatu padamu. Aku akan memberimu sekitar sepuluh koin emas dan kelima kudaku. Orang tua Peter bingung. Tapi hanya jika kau memberiku dia. Kepala desa menunjuk ke arah Buddy. Tidak! Itu kuda poni anakku yang sangat dia dambakan. Sayangnya tidak, Tuhan. Maka aku tidak akan banyak membantu kali ini. Peter, aku sudah bilang kau harus menyerahkanku sekarang. Bilang iya. Ehm, tunggu. Ini dia. Peter, kau tidak harus begitu. Ibu, aku percaya pada Buddy. Dia di sini untuk membantu. Peter menyerahkan Buddy ke kepala desa. Dan sebagai imbalannya, dia memberi mereka barang yang dia janjikan. Peter dan orang tuanya pulang ke rumah dengan membawa kuda dan koin emas. Sementara itu, kepala desa sangat senang menerima kuda poni lumpur. Kau sungguh kuda yang unik. Biarkan aku mengantarmu pulang. Kepala desa membawa kuda poni lumpur itu kembali ke rumah dan memberinya air. Ini dia. Minumlah air. Kuda poni lumpur itu memalingkan wajahnya. Beberapa saat kemudian, kepala desa memberinya jerami. Kuda poni lumpur juga tidak memakannya. Hah? Darwin? Bawakan dia jerami terbaik di kota. Anak buahnya membawa semua jenis jerami, termasuk yang terbaik. Kuda poni lumpur tidak memakannya, karena dia bukanlah kuda sungguhan. Kenapa kau tidak makan? Itu karena aku tidak nyata. Apa maksudmu? Dan bagaimana kau bisa bicara? Hah, ayolah. Sementara kepala desa mengatasi kebingungannya dengan kuda poni lumpur, Peter dan keluarganya akhirnya mampu membawa bahan-bahan pertanian. Mereka menggunakan kuda untuk mengangkut benih dan berbagai keperluan. Peter membantu orang tuanya bertani. Akhirnya, pertanian mereka meningkat dan mereka menjual buah-buahan dan sayuran ke kota dan menghasilkan banyak uang. Beberapa bulan kemudian, ada ketukan di pintu. Iya? Ini aku. Oh, kepala desa. Bagaimana kabarmu, Tuhan? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kami tidak punya keluhan. Itu semua karena kau, sehingga kami baik-baik saja sekarang. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya? Bisakah kita menukar kembali pertukaran kita? Tentu saja, tapi ada apa? Kuda poni itu, dia tidak makan, juga tidak minum. Oh. Suatu hari, dia mengotori seluruh halaman. Kakinya selalu becek dan larut jika diberi air. Itu karena dia terbuat dari lumpur. Bagaimana kalau kita menukar kembali kuda kita? Kau bisa menyimpan koinnya? Jangan repot-repot. Aku akan memberimu tiga koin emas dari lima koin tersebut. Lagipula putraku Peter kehilangan kuda poni kecilnya. Kuda poni lumpur berdiri di luar. Apa kau merindukanku? Babi! Peter memeluk erat kuda poni lumpur itu. Dia hampir hancur. Tenang anak muda, tenang. Uang tentu tidak bisa membeli kebahagiaan seperti ini. Itu benar. Maka kepala desa mengambil kembali kudanya. Dia pamit dan pergi dengan anak buahnya. Peter, keluarganya, dan kuda poni lumpur bersama lagi. Peter juga menempatkannya di kandang yang dulu. Badi mengantar Peter pulang pergi ke sekolahnya. Selama hujan, dia ditempatkan di kandang demi keamanan. Itu sangat indah. Peter, keluarganya, dan kuda poni lumpur hidup bahagia. Terima kasih telah menonton!